Oke guys, kembali lagi bersama saya, Adi Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi galeri yang tidak bisa menampilkan gambar Nah, untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini bisa ikuti tutorialnya sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini, pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa-lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke tutorialnya Nah, untuk kalian yang mengalami masalah Yaitu galeri kalian tidak bisa menampilkan gambar atau video Kalian bisa ikuti cara ini untuk memperbaikinya Oke, disini untuk langkah yang pertama kalian bisa coba aja untuk merestart HP kalian Kalian non-aktifkan, lalu kalian aktifkan kembali, siapa tahu bisa guys Oke, jika dengan cara yang pertama tidak bisa, kalian gunakan cara yang kedua Yaitu masuk ke pengaturan HP kalian Selanjutnya kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya setelan aplikasi atau pengelola aplikasi Kalian cari aja aplikasi album atau galerinya Nah, kalian masuk ke bagian izin Nah, disini pastikan untuk penyimpanan atau perizinan yang lain itu diizinkan semua ya guys Oke, jika dipastikan udah, selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian yang penyimpanan dan chats Kalian klik Oke, selanjutnya disini kalian bisa hapus chats dulu Selanjutnya kalian bisa klik di bagian yang hapus penyimpanan Nah, kalian klik oke Jadi disini untuk penghapusan penyimpanan itu tidak menghapus foto-foto atau video yang ada di album ya Itu hanya merestart aplikasi albumnya guys Oke, selanjutnya kalian bisa coba aja buka album kalian Dan jika tetap nggak bisa, kalian bisa gunakan cara yang ketiga Yaitu masuk ke aplikasi Playstore Kalian bisa menggunakan aplikasi galeri dari Playstore guys Maksudnya disini kalian download lagi aplikasi album yang lain ya seperti ini Nah, kalian download aja aplikasinya Nanti kalian cek kembali di album kalian guys Biasanya itu bisa ya dengan aplikasi galeri yang kedua Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya